Halo guys selamat datang kembali di channel Yaki Zaki Oke jadi di video kali ini gua akan share seputar build chronomancer support yang terupdate nya dari jar gua mungkin dulu gue pernah upload juga cuman udah sekitar lima bulan yang lalu sekarang gua update untuk buat yang sekarang Oke kita mulai aja langsung untuk yang pertama yaitu ada status buat gua sama seperti di video sebelumnya untuk status buat gua ini jadi agi 30 fitnya 159 int dan teks sekian kalian bisa ngecek di video gua sebelumnya Kenapa gua ngambil satu seperti ini kemudian ini basic atributnya HP gua 1.070.000 dan macem-macem kemudian ini crit death, crit crisis, healing increase, healing receive nya sekian kemudian kemudian magic reduce, damage reduce, resist nya sekian, nanggung mat nih stone resist ya oke dan ini elemen reduce nya dan resenya oke oke kemudian sebenernya HP nya bisa gue tambahin lagi cuman kalau misalnya gue pakai ini HP gua bisa sampai Rp1.117.000 cuma ya gue lebih suka pakai bio aja sih oke oke sekarang equip build yang kedua disini gua veno pake giant armor shield dengan opsinya ini mora nya dan kartunya lude star kalian bisa lude star nya ke GTB ini buat lebih ini ya General Reduce nya dulu gua sempet pake meteor buckler sudah gua jual ini kemudian armor nya pake God Blessing karena dia cukup banyak nambah HP dan juga kartunya angeling card ini udah gua tes lebih bagus daripada Tarafrog dan juga untuk ngelawan RM yang tipe main pake senjata holy avenger cuman kalo RM nya pake yang senjata yang element dark ini jembol banget sih kemudian untuk Garmen nya gua pake ini Grave Mantau yang sintesis dari Advanced Survival Mantau kartunya Eclipse Star buat nambahin HP juga kemudian sepatu masih sama kayak dulu gua masih pake rune boots karena dia cukup banyak nambahin healing dari one breeze gua kemudian kartunya TCR card nah ini gua mau coba ganti ke Edga makanya gua masih nabung nih untuk ACS nya masih sama gua masih survival ring masih plus 8 kartunya smoke horong bintang dan juga yang satu lagi smokey kemudian untuk back tail nya gua pake MD fairy plus 12 untuk anjar stone resist dan juga mid card back yang satu set kemudian mulutnya ada angry snore kemudian face nya gua goblin leader mask sebenernya ada juga face yang ini jdn japanese dragon noodle tapi gua lebih suka goblin leader mask soalnya refine nya itu tinggi kan plus 15 jadi lebih bagus buat ngereduce magic terus ini XLBU gua rencana untuk dark illusion star eh dark illusion card yang star cuman susah banget nyari nyari opsinya untuk pengganti nya sih bisa ada black god fury cuman gua lebih suka pake XLBU sih so far kemudian kemudian weaponnya gua ini stardust dragon stuff dengan opsinya ini dia satu set ya sama eh advanced survival mantau yang ini oke itu untuk ekipnya yang ketiga itu ada oracle mirror nya untuk oracle mirror oracle mirror gua ini makanya stun resist sama fresh resist gua ya walaupun ga 100% tapi cukup tinggi dan gua juga ganti dari meteorit eh dari meteorit armor ke eh comet armor ke god blessing karena biar bisa pake oracle ini juga dan juga untuk weapon gua pake si oracle yang crisis stuff makanya gua ganti ke weapon eh stardust dragon oke itu untuk recall mirror yang keempat itu mengenai skill nya skill masih sama seperti dulu ini skill yang gua ambil kalian bisa lihat aja dan ini nah ini manual skill slot nya terserah kalo kalian mau ikutin apa engga oke itu skill nya kemudian rune nya untuk rune juga gua ga masih sama kayak dulu sih rune masih sama kayak dulu cuma waktu itu ada yang gua ganti attribute rune nya pake rune carving ring jadi gua bisa nambahin slot rune dev lebih banyak ini rune nya oke sekarang lanjut ke IC rune untuk IC rune kalian bisa ambil semua IC rune ya kalo emang gold medal kalian udah cukup cuma yang paling penting kalian jangan ngambil eh IC rune yang ini free cash alert nah ini sangat mengganggu ketika kalian mengeluarkan skill karena nambahin fixed cash time nya 0,5 second nah semuanya boleh kalian ambil yang penting yang tadi jangan kalian ambil ya yang free cash alert tadi oke kemudian guild blessing kalo guild blessing gua masih belum mentok cuma ya inilah sebagian yang gua ambil udah selanjut ke handbook untuk handbook eh gua masih gak terlalu besar ini max HP nya 62 ribu dan resistnya sekian gua ini jarang gak cahaya keliatan dari the mic persennya sekian oke mungkin untuk buatnya sama segitu aja sekarang kita coba tes di arena PVPO let's go kita tes dulu di tempat yang kosong ya di penutera oke kita coba tes one bridge dapat berapa ini prepare elite nya 374 ditambah dari fire elemental nah one bridge gua sekian 508 ribu disini gua di build gua sebelumnya mungkin one bridge gua lebih gede cuma karena untuk sekarang gua lebih build ke yang lebih balance jadi setelah mobil dipikir terlalu banyak heal juga gak terlalu bagus jadi gua lebih milih untuk lebih balance antara reduce dan juga healing nya oke itu mungkin dari one bridge nya sekarang kita coba cek ke arena ya yang ada musuh nya let's go cek Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton